Halo sahabat-sahabat semua, balik lagi di channel Surya Pandawa Jog Sekarang kita kedatangan satu unit mobil Kijang Innova Luxury Punya Bapak Didi dari BST Tenggerang Jauh-jauh datang ke Bekasi mau upgrade joknya Menjadi jok Innova Venturer Nah, bagaimana hasilnya seperti yang di-upgrade Setelah di-upgrade, oke kita ulas dan review sama-sama Kita mulai dari baris depan Nah, ini dia hasil dari upgrade Dengan jok Innova Venturer Seperti sobat-sobat semua ketahui Mobil Venturer joknya itu sudah dilapisi dengan kulit berwarna hitam Yang lebih sporty Nah, ini untuk jok penumpang Fungsi tetap sama Nah, untuk pemasangan ini tidak ada yang dirubah Tinggal bongkar pasang baut karena dudukannya sama Lalu untuk seatbelt ini tidak perlu diganti karena sudah bisa, sudah pas Nah, sekarang kita ke bagian supir Nah, ini dia di bagian supir Nah, ini joknya Fungsi sama Ada reclining, sliding Dan ada tuas untuk pengatur ketinggian Nah, untuk jok Venturer kali ini Ini yang versi manual Ya, karena Venturer itu ada dua versi yang elektrik dan yang manual Nah, kebetulan ini yang dipasang versi manual Nah, sekali lagi untuk bautnya Ini tinggal pasang Karena sudah sesuai Sekarang kita ke bagian tengah Nah, ini di bagian tengahnya Ini model kapten seat Ya, hanya dua penumpang Nah, ini armrestnya Nah, untuk penumpang ke belakang bisa lewat tengah Nah, ini di tengah juga ada dua buah kapoldor Untuk menaruh tempat minum Lalu Yang lebih asik Saat perjalanan jauh adalah Ini disediakan meja Untuk menaruh makanan Lalu, disini ada kapoldor Untuk menaruh minuman Jadi, selama perjalanan Sangat nyaman untuk makan dan minum Sudah Listnya wood panel Nah, bisa diripat Nah, itu sebelah kiri juga sama Ya, jadi buat sobat-sobat semua Yang punya mobil Innova Mau di-upgrade joknya Silahkan kunjungi workshop kami Atau hubungi nomor yang ada di video ini Sekali lagi, salam karya Dari Surya Pandawa